Halo temen-temen semuanya, kembali lagi bersama gue disini Valentinus Johari dan di game Groutopia Dan temen-temen, di video kali ini gue bakal meng-sharing gimana cara gue melakukan surgery ya Istilahnya tuh kayak gue ngasih tau lah ke kalian gimana cara surgery Dan disini gue akan memulai juga series gue Roto Dr. Piaman ya temen-temen ya Sambil menyicil-nyicil ya sekalian lah ya kita jalanin juga itu ngesurgeri 5000 orang temen-temen Supaya gue dapet gelar doctor Dan ngomong-ngomong temen-temen, gue pengen ngingetin lagi ke kalian Kalau World STX itu punya gue masih, gue hanya menitipkan saja ke perang sosis ya temen-temen Karena bot-bot, ya kalian udah tau bot-bot Dan gue ada baca komen juga katanya sih kalau World SSP itu sebenarnya aman ya kan Aman, cuman disini gue jaga-jaga aja ya Soalnya kalau gue ke band gue udah gak tau harus minta tolong ke siapa nih temen-temen Jadi ya kita mencegah aja lah ya lebih baik soalnya kan So jadi temen-temen, seperti biasa sebelum kita masuk ke videonya Stay tune terus bagi kalian semua supaya kalian paham dengan apa yang gue jelasin temen-temen ya Biar kalian gak ada yang miskom lah ya kan Stay tune dari awal sampai akhir dan jangan lupa like-nya Nah itu dia yang paling penting, semoga aja dengan gue ya Memulai series Road to Doctor juga Sampai nyicil-nyicil Road Token temen-temen Ya kalian bisa lah ngelakuin surgeri setelah nonton video ini Oke, so langsung aja kita ke video waktu gue surgerinya temen-temen Let's go Nah oke temen-temen, pertama-tama kalau kalian pengen belajar surgeri Yang pertama-tama ya jelas ya, kalian tuh harus punya tools-tools surgerinya Mana? Nah ini temen-temen Lihat ada Ada banyak temen-temen ya Ya ini kalian penting, harus punya dulu Dan gimana bang cara punyanya? Nah, kalau gue ada dua saran sih diantara kalian beli pack temen-temen Mana pack ya? Bentar gue cari dulu nih, gue rada lupa Nah ini, diantara kalian beli pack surgical kit Atau kalian nyari orang yang ngejual tools-toolsnya Kalian bisa aja ke Bayesur, kalau nggak salah ya Bayesur, ya itu temen-temen ya Atau kalian ke STX, udah paling bener Iya, promosi tingkat dewa Ya pokoknya begitu temen-temen ya So, jadi disini gue pengen nyontohin ke kalian cara gue surgeri Ya ini cara orang berbeda-beda temen-temen ya Ada yang begini, ada yang begitu Cuman ini cara gue sendiri ya, gue sharing aja ke kalian semua ya Semoga kalian bisa ngelakuin surgeri setelah nonton video gue Disini gue bakalan nge-surgeri robot Temen-temen, gue udah nyiapin robot belum? Nah ini, namanya surgeri Ya kan? Nah sebenernya bisa nge-surgeri orang temen-temen ya Cuman kan biar fokus aja Ini kan robot anteng tuh Nggak banyak nanya Diam, anteng gitu Kalau gue nge-surgeri orang takutnya nanti repot gitu Nanti disangkanya ngacangin ya kan? Nggak enak ya, udah kita nge-surgeri robot Nih tuh, diam tuh dia Nah kan? Nggak ngajak omrol Udah ini paling tepat temen-temen Oke, disini Sekedar info temen-temen Gue juga ngelakuin surgeri ini Sambil mengumpulkan KD Chaos temen-temen Mana KD Chaos gue? Nah ini Nah ini, gue udah punya 4 golden KD Chaos Dan by the way Kalau KD Chaos ini 100-nya itu bisa kita tukerin 1 grow token Ya kan? Jadi gue bisa nambah-nambah Quest legendary buat gue Ini gue udah berapa ya? Gue pengen nunjukin ke kalian dulu sebentar Nah, gue udah 14 grow token temen-temen Ya, masih panjang perjalanan Dan thank you banget atas saran-sarannya Atas saran awesome-nya 65% Tuh, gue ada 65% kan? Daily quest makan grow like table Ini gue udah makan nih Cuman gue waktu itu nggak dapet Nggak dapet gue ini lagi Nggak hoki mungkin ya Ya gitu, thank you banget saran-saran Dan daily bonus temen-temen Nah, untuk daily bonus sebenernya gue masih Nggak ada gitu Nggak ada yang ini Gini Chemis ini gue nggak punya Apa namanya? Chemis award gue nggak punya Chemikal award-nya gue nggak punya Terus pad trainer gue nggak ngerti sama sekali Jadi gue nggak bisa nyelesai daily bonus temen-temen Sedih banget Ya, pokoknya gitu Makanya Namat Kalian sabar aja ya temen-temen Untuk seri slot 2 buat gue Ini sampai nyicil kita Nyicil dokter name gue lah ya Coba kita cek dulu Udah berapa juga ini Angle kita Oh, udah 198 Target kita 5000 temen-temen Oke, let's go Kita masuk ke pembelajaran ya Akhirnya ya Oke, disini Sebenernya untuk pemula Pasti kalian itu ngeluarin banyak banget modal Untuk surgery temen-temen Kalau gue sendiri Gue ngeluarin modal sebanyak 5DL Waktu gue awal-awal belajar Tapi itu worth it lah ya Kan sekarang Udah set-set-set-set-set Gitu udah gampang pokoknya Oke, ini kita mulai Oke, kita mulai ya Kita mulai Nah, ini nih Prinsip Untuk surgery gue Menghijaukan yang belum hijau Temen-temen Ya Menghijaukan yang belum hijau Seperti biasa Kalian bisa lihat disini Pulsnya Puls itu kayak darah gitu Udah strong, udah hijau Berarti bagus Temperatur Juga kayak Suhu tubuh Maybe ya Temperaturnya itu udah hijau Udah bagus Ya kan Statusnya Sama operation setnya Kan masih warna apa sih itu temen-temen Biru ya Ya, masih biru lah ya Anggapnya biru Nah, ini nih Yang harus kita hijaukan Tapi Sebelum kita hijaukan Ini kan ada Di bawah Intuition-nya itu ada Patient is losing blood Slowly temen-temen Slowly Nah, ini tuh harus kita duluin Yang ada di bawah Intuition-nya Pokoknya harus kita duluin Temen-temen Sebelum kita menghijaukan Yang belum hijau Ya kan Nah, ini kita hijaukan dulu lah ya Nah, udah Disini Kan ini kan belum hijau Tapi gue pengen pencet ultrasound Biar gue tau penyakitnya apa Gue pencet aja ultrasound disini Ah, skill fail Wajar Skill fail wajar temen-temen Ya, pencet lagi aja Nah Broken his leg Ya kan Nah, ini temen-temen Sebenernya Kalau Intuition-nya udah hijau Kita gak perlu lagi nge-scalpel Temen-temen Ya kan Gak perlu lagi nge-scalpel itu Tools Buat ngebedah kulit Jadi disini Kalau gue Tinggal langsung Splint aja Nah, udah kan Ilang brokennya Itu tuh broken itu Di counter dengan Splint temen-temen Ya ingat Counternya broken Pasti splint Udah itu aja Nah, tapi disini kan ada shutter Temen-temen Nah, shutter ini tuh Harus kita ilangin Dengan cara gimana Kita harus Menggunakan Pins Pins ya Tool pins Nah, jadi disini Gue harus mentidurkan Si pasien gue Ini kan statusnya awake Temen-temen Masih bangun Ya kan Ini kita tidurin dulu Nah Udah tidur tuh Udah tidak mensadarkan diri Statusnya Coba disini gue pengen Hijauin yang Operation side dulu Kita pake antiseptik Temen-temen Oke, udah hijau Nah, sekarang karena si pasiennya Kita udah tidur Disini gue pengen bedah nih Disuruh ngebedah Karena bone-nya ada yang satu Shattered Shattered itu apa ya temen-temen Trip English gue Pokoknya ini kita scalpel aja Nah Incision-nya kan nambah Jadi satu Tools yang kebuka Ada pins Nah, counter Shattered Itu tuh pins temen-temen Ini kita pencet pinsnya Nanti berubah jadi broken Tuh Ya kan Nah, counternya broken Yaitu splint Kita pencet splintnya Nah Ilang Ya kan Nah, ini kan Incision-nya masih satu Kulitnya masih kebuka Temen-temen ya Kita tuh harus tutup kulitnya Pake stitches Nah, kita tutup Nah, beres Gitu temen-temen ya Jadi itu penyakitnya Jujur itu gampang banget sih Temen-temen Gue harap sih ketemu yang susah Kita coba lagi deh Disini gue bakalan Ngajarin kalian Ya, semoga aja Kalian bisa surgeri Selama nonton ini Oke Disini Kalian bisa lihat Ingat Menghijaukan Apa yang belum hijau Temen-temen ya Disini tapi Di bawah incision Kan ada Patience Fever is climbing rapidly Yang artinya itu Statusnya Si pasien ini Fevernya itu Apa ya Meningkat Cepat gitu lah ya Jadi disini kita Membutuhkan Antibiotik Itu Antibiotik itu Nge-counter si Temperatur Temen-temen Jadi Untuk membuka Antibiotik Kita butuh Pencet lab kit Temen-temen ya Jadi ini kita pencet lab kit dulu Nah, baru kebuka Antibiotiknya Begitu temen-temen ya Nah, disini kita counter nih Temperaturnya Kita hijauin dulu nih Oke, kita hijauin Lagi Masih 101 Hijauin lagi Nah, udah hijau Pulse-nya Pulse-nya kita pakai Transfusion Buat Pulse-nya biar Strong Nah, gitu temen-temen ya Sekarang Disini kita bakal Nge-hijauin Operation Sidenya Antiseptik Nah, pokoknya gini Pulse itu Transfusion Temperatur Antibiotik Antiseptik Untuk Operation Sidenya Ini kan udah hijau nih Kecuali Apa statusnya Statusnya dia masih sadarkan diri Temen-temen Belum tidur Disini gue penasaran Penyakitnya apa ya Gue pencet ultrasound deh Coba Ah, kidney failure Temen-temen Kidney failure Apa ya Ya, pokoknya Intinya penyakit lah ya Oke, disini Gue kan pengen ngebedah nih Gue pengen ngebedah Berarti Hal yang gue lakuin pertama Gue harus menidurkan Pasien gue Nih, gue tidurin Nah, udah Udah tidak mensadarkan diri ya Udah statusnya Unconscious Ya, itu Oke, ini kita scalpel Kita bedah ya Kita bedah sekali Kulitnya Oh, heartstopped Jantungnya Eh, apa Iya, pokoknya heartstopped Temen-temen Nah, ini kalian udah Gak usah pusing aja Kalau heartstopped Di counter sama Defibrillator Udah, jangan pencet tool yang lain ya Udah, pokoknya Defi Nah, sip Tuh, udah kan Tidur lagi kan dia Intuition-nya belum hijau Kita scalpel lagi Sampai hijau Nah, udah hijau tuh Udah kedua hijau Keluar Tombol fix it Nah, nanti ini Kalian boleh pencet sekarang Boleh pencet nanti Tapi kalau gue Biasanya gue tutup dulu Bekas gue bedahnya Ini kita tutup pakai stitches lagi Tuh Ya kan Intuition-nya tinggal satu Tutup lagi Aduh, nge-lag Nah, udah Disini baru kita fix it Nah, begitu temen-temen Beres, ya kan Nanti ada Ada kasus Beberapa kasus Yang kalian harus Eh, yang kalian Gak usah pakai Scalpel Kalian tuh tuh Gak perlu ngebedah Sama sekali temen-temen Ada kasus satu penyakit Yang kalian gak harus ngebedah Nanti semoga gue ketemu Oke, kita mulai lagi Nah, seperti biasa Menghijaukan apa yang belum hijau Tapi ingat Perhatikan terlebih dahulu Yang ada di Bawah incision Oke Ini pasien favorit Is climbing Naik Ya kan Otomatis butuh antibiotik Kita Pencet lab kit Untuk kebuka si antibiotik Oke Kita pencet antibiotiknya lagi Sampai temperaturnya hijau Oke, udah Oh, 992 Oke, not bad lah ya Kan tadi 98 Tuh, 992 Oke, yang penting hijau Pulsnya masih warna Biru Oke, kita Transfusion-in Biar strong Operation side Kita antiseptik Biar hijau Nah, ini Ingat Pasien masih bangun Temen-temennya Belum kita anesthetic Belum kita tidurkan Kita pakai ultrasound Supaya kita tahu Penyakitnya apa Pasien has a liver infection Oke Liver itu apa ya? Aduh, gue tuh Nama-nama penyakit Masih belum mahir Temen-temennya Ya, pokoknya Kita harus ngebedah Ini kita harus ngebedah ya Kita tidurkan Pasiennya Oke Anesthetik Untuk menidurkan Nah, pasien udah tidur Otomatis kita udah bisa ngebedah Pakai scalpel buat ngebedah Skill fail Gak apa-apa Tapi udah keitung kan Intuition-nya Pencet lagi Nah Ijo Keluar tombol fix it Nah, ini kita tutup dulu Si lukanya Luka bekas kita bedah Kita tutup pakai stitches Nah, oke Udah no Baru kita fix it Nah, gitu temen-temennya Lagi, lagi Ayo Nah, kalian Coba di rumah Kalian di rumah ya Lagi nonton Sambil makan Sampai tiduran Ya kan Di TV Kalian tuh sampai di dalam hati Pencet ini Pencet ini Pencet ini Pencet itu Ya kan Siapa tau berbeda sama gue Berarti kalian salah Atau nggak ada cara yang berbeda lagi Gitu temen-temen Soalnya surgery ini tuh Nggak Nggak patokin cara yang sama gitu Temen-temen Tergantung pilot Nah, oke Seperti biasa Menghijaukan Apa yang belum hijau Tapi ingat Perhatikan dulu Yang ada di Yang ada di bawah Incessions-nya Oke, lihat Di bawah Incessions Ada Patient is losing blood slowly Darahnya Berang hilang Pelan-pelan Oke, disini Gue pakai stitches Kita hilangin dulu Kita tutup ya Nah, udah hilang Oke Disini Pulsnya udah hijau Temperatur udah hijau Incessions udah hijau Operation set belum Status masih awake Oke, otomatis kita harus Menghijaukan Operation side-nya Nah, oke Udah Gue penasaran penyakitnya Oke, gue pencet Ultrasound Nah Broken his leg lagi nih Temen-temen Ya kan Kalian bisa lihat Ada broken Ada shattered Nah, berarti Counter broken kan Tadi splint Ini gue pencet aja Splint Udah, hilang Temen-temen Nah, counternya Sattered nih Tadi pins kan Nah, ini kan Tombol pins Nggak ada nih Kita harus Buka dulu Kita harus bedah dulu Ya kan Kita tidurin dulu Nah, udah Udah tidur tuh ya Statusnya Udah tidak Mencetarkan diri Baru kita bedah Sip Kita bedah Nah Ini pinsnya keluar Kita pins Satternya berubah Jadi broken Ya kan Kita Baru Counternya broken apa Oke, bagus Splint temen-temen Nah Sip Incessionsnya satu Ini kita Stitches aja Beres Nah, kenapa Nggak ada Tombol fix it Ya karena tadi Incessionsnya udah Warna hijau Di awal-awal Oke Sip Lanjut Seneng banget nih Gue Meng-sharing Ah Ini temen-temen Inilah penyakit Yang gue tunggu-tunggu Kan bisa lihat disini Eh, tapi ingat Prinsipnya Menghijaukan Apa yang belum hijau Oke, ingat itu Tapi utamakan Incessions Eh, yang dibawah Incessions Nah, itu Gila, gue nggak bosan-bosan Ngingetin kalian itu ya Seperti biasa Patience fever Is climbing rapidly Lihat temperaturnya tuh Udah kuning Udah naik Kita Seperti biasa Kita harus Mengelepkitkan dulu Temen-temen Nah, tuh Disini malah langsung Keluar penyakitnya Birth flu Ya kan Nah, kalau Yang flu-flu temen-temen Pokoknya yang Flu-flu Kalian nggak butuh Scalpel Nggak butuh Ultrasound Nggak butuh Stitches temen-temen Yang kalian butuhkan Hanya Antibiotik Kalian spam aja Antibiotiknya Spam terus Spam terus Beres Ya begitu temen-temen Tapi ingat Setiap kalian Melakukan surgery Setiap kalian pencet Pasti ada skill fail Apalagi Kalian baru pertama kali Melakukannya Itu pasti ada skill fail Temen-temen Nih, kalian bisa lihat Disini Skill surgery Gue mana ya Bentar, gue tunjukin dulu Nah, ini Surgeon skill ya Kalau kalian masih Di bawah 50 Itu Bisa dibilang Sangat susah Temen-temen ya Ya, pasti ada gagal Aja gitu Nah, ini Nanti kalian bingung nih Bang, gue udah bener nih Tapi kenapa pasien gue mati ya Ya, itu karena skill fail Temen-temen Gue yang Sargeon skill gue level 100 Masih Sering banget Mati Mati karena Skill fail gue Ya, itu mah biasa lah ya Oke, kita Surgery lagi Menghijaukan Apa yang belum hijau Yes, sir Oke Dan kita bisa lihat Di bawah Incision Nggak ada apa-apa Temen-temen Dia normal Kita langsung aja Menghijaukan Apa yang belum hijau Tapi sebelum itu Gue biasa Pengen tau dulu Penyakitnya apa nih Pake ultrasound Nah Nah, ini Tumor deep inside Wah, ini dalem banget nih Tumor si pasien kita nih Oke Pertama kita menghijaukan Operation side Jelas Oke Sebelum kita bedah nih Bedah ke dalam Kulit dia Ya kan tumor nih Dalem bed nih Ya kan Kita pake anesthetic Buat tidurin Oh, heart stop it Ya, kita Devi lah Devi vibrator Nah, udah sip Udah tidur Kita scalpel aja Kita scalpel Intuitionnya belum warna hijau Scalpel lagi Masih belum hijau Scalpel terus Masih belum hijau Scalpel lagi Oke Kalau Nah, kalau sponge gini Kan cuma keluar sponge doang Temen-temen Kalian pencet aja sponge-nya Oke Pencet aja Gak apa-apa Nah, itu kadang Itu yang bikin mati itu Pas kalian pencet sponge Skill fail Mati itu biasanya Oke Oke, ini masih belum hijau Intuitionnya Pencet lagi scalpel Oke Nah, ini nih Jangan panik Udah sama statusnya Heart stop it Terus ini pake Sponge temen-temen Wah, ini kalian jangan panik Terus Patient is losing blood slowly lagi kan Nah, udah Pokoknya kalian jangan panik Sponge aja Nah, ini hal yang pertama Kalian harus lakukan nih Devi dulu Utamain Devi Kalau ada Devi Pasti pencet Devi temen-temen Nah Pencet sponge lagi Nah, kalian lihat nih Pasien kita statusnya udah merah Bangun dia Ya kan Lagi kita bedah Bangun dia Ya, kita tidurin lagi Pake anesthetic Nah, kita sponge lagi Sip Dia udah tidur Aduh, skill fail Tidak, jangan mati Oke, aman Nah, kalian bisa lihat Disini Operation side Memerah temen-temen Kita bisa pencet Antiseptic Oke Ini sponge lagi Nah, sebenernya Kalau biru gini Juga gak apa-apa sih Temen-temen Kalau Operation side Cuman kalau bagi kalian Ya Ijoin aja Disini gue langsung stitches Nah, oke Ini kita stitches lagi Kita tutup lukanya Lihat tuh Coming to ya Ingat Statusnya coming to tuh Udah mau bangun nih Jangan sampe bangun nih Si pasien nih Kita tidurin lagi aja Oke Udah tidur nih kan Nah, udah tidur Lihat Operation side-nya udah menguning Gak apa-apa Pulse-nya udah steady Masih aman temen-temen Temperaturnya udah 100 Masih aman lah ya Ini kita Stitches lagi aja Intinya jangan sampe ada yang merah Nah Jangan sampe ada yang merah Atau kuning temen-temen Itu udah bahaya Ini kita Ini gue ngapain dulu ya Stitches dulu deh Boleh Stitches lagi boleh Nah, harus stopper Bahaya Defibrator Nah Ini nih Ini kan gak Gimana nih Pusing nih Pasti pusing nih kalian ya Ingat prinsip yang awal Dari gue bilang Menghijaukan apa yang belum hijau Disini Temperatur dulu nih Temperatur tuh yang paling penting Temen-temen Gue bakal ngehijauin temperatur Oke Oke Skill file Gak apa-apa Oke Disini kita ngehijauin temperatur Skill file lagi Pencet lagi Oke Sip Nah oke Temperatur udah hijau Sekarang Disini gue tinggal ngefix it temen-temen Lihat nih Berhasil Nah Gitu temen-temen Intinya tuh yang paling penting Sebenernya temperatur Temen-temen ya Temperatur Kalian harus cek-cek terus Sama Sama ini Statusnya Itu wajib Penting banget Kalian cek Jangan sampe miss Oke disini kita coba lagi ya Terakhir deh Terakhir ya Oke Disini Pulse udah hijau Temperatur udah hijau Intuitionsnya udah hijau Nah Ingat Di bawah Intuitions ada Patient losing Blood Slowly Temen-temen ya Ini kita pake stitches Oke udah hilang Ini gue pengen tau nih Penyakit apa Ultrasound Nah Broke his leg lagi Sumpah ini gampang-gampang Temen-temen Penyakitnya gampang sih ini Seperti biasa Counternya broken Yaitu splint Nah ini Kita mau ngubah Seter kan jadi Broken nih Ya kan Ini kita tidurin dulu deh Pasiennya Tidur kamu Sip Udah hijau Berarti tidur Ini kita skapel Kita bedah sekali kulitnya Oke kita udah Nah ini Counter Seter Yaitu pins Temen-temen Kita pencet pinsnya Nah berubah jadi broken Nah berubah jadi broken Ya kan Broken Counternya splint Kita pencet splintnya Counter Intuition Adalah stitches Udah Gue ngejelasin pake bahasa Apa gitu Semoga kalian gampang ya Memahaminya Soalnya itu bahasa gue sendiri Buat Menjelaskan Coba gue bakalan cari penyakit Yang rada susah dulu Temen-temen Menghijaukan Apa yang belum Hijau Oke Oke Tapi kalian lihat Incessionsnya Ingat Di bawah Incessions Kalian duluin ya Pasien losing blood slowly Kita stitches Oke Udah Temperaturnya masih biru Kita pencet lab kit Baru kita pencet antibiotik Oke Udah hijau Sekarang gue pengen tau nih Penyakitnya apa Ultrasound Jelas Skill fail Pencet lagi Nah Swallow wood A word lock Mantep tuh Ya Mantep loh Penyakit kayak gitu Mantep emang ini WL kok bisa Masuk mulutnya Oke Disini Operation side kita Antiseptic Kita hijauin Oke Seperti Nah ini kan kita harus bedah Tenggorokan dia nih ya Kita anesthetic dulu nih Kita tidurin Biar dia gak meninggal Masa lagi hidup kita Belah Mati dong Oke Ini kita udah tidur Kita scalpel Sip Incessionsnya masih Biru Belum hijau Scalpel lagi Nah Udah kan Udah hijau kan Keluar Tombol fix it Nah ini Coba nih ya Kan tadi itu kan Gue gak nutup dulu Jaitan Baru gue ngefix it Sekarang gue pengen Ngefix it dulu Baru gue Tutup jaitannya Temen-temen ya Aduh Aduh Dia vibrator Oke Ini kita tutup jaitannya Kita tutup lagi jaitannya Beres Gitu temen-temen Gimana menurut kalian Apakah kira-kira Setelah menonton ini Kalian jadi pengen Surgery Atau Kira-kira Mudang sama yang gue jelasin Kalian bisa tulis di Komentar ya temen-temen Kasih saran gue Bang kurang ini Jelasin ya Supaya gue bisa Belajar-belajar lagi Soalnya kan gue udah Pernah buat juga dulu Videonya tuh Kalau kalian belum cek Kalian bisa cek aja ya Siapa tau kalian Lihat yang dulu Malah lebih ngerti Daripada video gue Yang sekarang Gitu temen-temen Ingat Grand price ya Ini penting banget Grand price dari Kalian nge Surgery Adalah Tingamabob Temen-temen ya Dan Tingamabob Sendiri itu Harganya 15DL Itu kalau kalian Hoki sih GG banget Temen-temen So jadi mungkin Untuk video Surgery Sampai sini dulu Temen-temen Gue harap Kalian yang udah Buang-buang kuota Bisa mengerti Apa yang gue jelasin Tapi kalau misalkan Kalian dulu mengerti Bisa tulis di kolom Komentar temen-temen ya Jadi segit dulu Video gue Gimana Apakah kalian Tertarik ingin Surgery Let's go lah ya Surgery Ini tuh penting banget Temen-temen Untuk nyelesaikan Grow token Roles Deliquette Eh Deliquette Enggak Pokoknya Roles Roles Surgery Itu penting banget ya So jadi thank you banget Buat temen-temen Semuanya yang udah Nontonin gue Dan kita akan Bertemu lagi Di next video Sorry banget ya temen-temen Kalau misalkan Cara menjelaskan gue Masih kurang Atau kalian masih Malah pusing Sorry banget temen-temen ya Oke Bye-bye Peace Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax